Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. NFL itu olahraga yang ditonton masyarakat luas. Kayak lu nonton bola dan badminton. Nah, ini salah satu caranya. Jadi kita bakal mengangkat topik-topik enteng gitu. Jadi ini kan gue rilisnya pas malam minggu ya. Nah, ini berarti obrolan-obrolan nongkrong jadinya. Jadi ini nama sesinya Zero Knowledge Regular ya. Jadi ya kalau bahasa nongkrongnya nong suarkop gitu lah ya. Nah, jadi gue kedatangan seperti biasa ada Padil Ohayo. Yang pakai jersi bronze yang kemarin menang ya. Si menang langsung dipakai. Kalau kalah ya tak tahu sih. Akhirnya menang juga ya. Terus ada Noha yang kemarin Rams main di Stadion Sofai. Keren banget ya. Iya, betul. Sama ada Oka. Fans Texans yang masih belum bisa move on dari Dian Re Hopkins. Iya, memang itulah kayaknya topik untuk semusim ini. Gak belum bisa move on dari kita punya main bintang. Terus dibuang begitu aja. Nah, ini kita bakal bahas itu kalau lu lihat di sebelah. Eh, sebelah kiri lo itu kita bahas topik yang gak terlalu berat-berat ya. Cuman ya mungkin ada analisis sedikit. Cuman jangan terlalu berat lah ya. Kita mau bahas kontrak QB ini. Nah, kalau lu lihat kan sekarang kontrak QB yang termahal otomatis Mahomes ya. Gila Mahomes. Kontraknya kan gila banget ya. Nah, cuman masalahnya yang dibawanya ini kan di Sean Watson. Nah, ini kan kontrak dia kan 39 juta per tahun. Tapi kan ada orang-orang yang masih beranggapan mana pantas bayar segitu. Kan dia belum pernah juara. Nah, Dil. Menurut lu, apakah lu masih setuju dengan pandangan kalau misalnya bayaran QB itu mahal harus syaratnya pernah juara? Gimana, Dil? Gue jelas gak setuju ya. Oh, kenapa tuh? Karena futbol itu olahraga yang terbagi-bagi gitu kan. Jadi, untuk juara itu berbanding gak hanya di quarterbank aja gitu. Dan belum tentu tim juara itu karena quarterbanknya gitu. Jadi, ya, toh kita ngebayar something, ngebayar pemain tuh bukan berdasarkan fast performance kan. Bukan berdasarkan performa dia dulu gimana kan. Kita pengennya kalau kita bayar dia gajinya gede buat say lima musim ke depan, ya kita expect dia perform baik untuk lima musim ke depan. Kita gak ngebayar dia something big untuk something that he done in the past gitu kan. Nanti kayak kejadiannya kayak Joe Pleko tahun 2012 gitu kan. Kontrak year, terus dia juara, dibayar mahal, ternyata ke depannya malah biasa aja gitu penampilannya gitu kan. Jadi, ya, jangan lihat yang ada di belakang lah. Kita melihat trajektori ke depannya seperti apa. Kalau memang kita predik kayak sama Holmes gitu ya. Gak ada tanda-tanda he's going to slow down gitu. Ya, give him all the money, we can get it. Oh, oke, oke. Nah, Kak, lu sebagai fans masih menganggap pemain itu bagus berdasarkan cincin juaranya gak kalau lu? Kalau cincin juara ya, pasti itu salah satu bentuk nilai untuk pemain ya. Jadi, makanya kita selalu bilang kalau Tom Brady is the goal. Karena dia punya 6 ring, dia punya rekor menang kalahnya paling bagus. Terus lebih itu ada yang argumen, ah, bagusan Manning, ah, bagusan Rogers, bagusan Montana. Tapi, Brady punya stats, Brady punya accolades, Brady punya ring. Jadi, ring itu tetap jadi ukuran, salah satu ukuran utama untuk penilai seorang QB. Oke, oke, oke. Nah, Nuh. Nah, ini kebetulan, nah, kebetulan nih, dua orang pemainnya ada yang top 5. Tuh, dua, tiga, empat. Ada yang top 5 highest paid QB nih. Nah, Nuh, Jared Goff gimana menurut lu? 33,5 juta per tahun itu, menurut lu apakah sepadan apa gimana menurut lu? Sebagai fans rams ya. Tapi, jangan objektif ya, subjektif ya. Gimana menurut lu? Ya, oke. Gue subjektif nih. Tentunya dengan nilai 35 juta, tentunya gue pelas. Dengan performa dia selama lima tahun dia di NFL, Dari rookie sampai sekarang, Tentunya dengan dari tahun 2017, 2018, dua tahun itu deh, Jared Goff nih bisa ngebawa timnya dari yang sebelumnya 4-12 di 2016, Tahun-tahun 2017, itu kan rekornya, nah itu, 11, 5 ya, 11, 5. Nah, tahun sebelumnya kan itu the best tuh, the best rekor, 12, 4. Jadi kan, Rams tuh menjadi NFC Champion dan dengan bawa Rams ke Super Bowl, Ya menurut gue sah-sah aja kalau misalnya Jared Goff dia bayar mahal, Karena udah berhasil ngebawa Rams ini ke Super Bowl walaupun kalah, gitu. Ya sah-sah aja sebenernya. Oke, 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 oke. Nah, Terus, Dil, Kalau ngasal kan tadi lu sempet ngirim ada data-data ini ya, Kan, oh ya, FYI kan, Tahun depan ini kan salary cap bakal turun ya, Dil ya? Benar, benar sekali. Jadi informasinya adalah, Jadi, bagaimana salary cap di NFL bekerja itu kan ada persentase keuntungan dari liga, gitu. Jadi, NFL secara liga dapat pendapatan berapa, Kemudian sudah dinegosiasikan sebelumnya bahwa Setiap tahun dari apa yang didapatkan NFL, Kemudian ada persentase yang dialokasikan untuk gaji pemain. Itu yang jadi salary cap pada akhirnya. Nah, karena situasi pandemi seperti sekarang, Jadi, apa namanya, Kan penonton nggak bisa full masuk stadion, Kemudian, ya banyak kejadian-kejadian lain juga, Penjualan merchandise juga nggak bisa secara langsung di stadion, Satunya itu, Terus kemudian, Selain tiket, Apa, Koncession, segala macem, Juga akhirnya nggak jadi jalan. Jadinya, Diperkirakan akan terjadi penurunan revenue secara keseluruhan di NFL. Dan itu artinya, Salary capnya bakal turun juga. Nah, kemarin sebelum season mulai, Sudah ada persetujuan antara asosial pemain NFLPA dengan NFLnya sendiri, Bahwa apapun yang terjadi, Sudah disetujui ada floor, Ada titik paling rendah, Yang akan jadi salary cap musim 2021. Sementara musim ini sendiri, 2020, Salary capnya tidak akan berubah apapun yang terjadi. Jadi, sudah diset di 198 ya, 198 juta dolar per tim, Dan itu nggak akan berubah kondisinya seperti apapun pandemi ini. Jadi, mau timnya dapat nggak begitu banyak, Dan revenue-nya turun jauh, Salary cap musim ini, 2020 nggak akan berubah, Dan musim depan sudah diset, Tidak bisa lebih rendah daripada sekitar 176 juta dolar. Tapi, itu kelihatan itu turun jauh gitu. Artinya, biasanya dari tahun ke tahun ada kenaikan sekitar 10 juta dolar. Jadi, expected aslinya untuk tahun depan, Itu ada di angka 208 juta dolar. Sekitar 10 juta dolar dari tahun 2020 ini. Tapi, kalau dilihat floor-nya itu bisa turun sampai 20 juta dolar. Dan itu banyak banget gitu. Itu literally seharga Michael Thomas, satu. Jadi, pasti kerasa banget buat semua tim. Nah, cuma deal. Nih, misalnya kita, gue mau bikin case ya. Misalnya nih, tahun depan nih, Dengan seller caps gitu. Dark Prescott, Misalnya dia nggak mau di franchise tech lagi. Terus dia minta kontrak, Misalnya, misalnya dia minta kontraknya itu sekitaran, Ya, let's say 35 atau 36 gitu ya. Itu perkiraan dia makan salary cap-nya berapa persen? Perkiraan. 35. 35. 35, biar enak deh. 35. 35 itu angkanya ada di sekitar 20 persen. Itu prohibitive banget. Nggak mungkin. Nah, kenapa nih? Kenapa prohibited? Kenapa dilarang banget? Apakah ada peraturannya? Atau misalnya ternyata tip kebijakan tim gimana? Atau ternyata seller cap kalau setinggi itu bisa bikin pemain lain chance buat naik kontrak makin rendah? Atau gimana? Oke. Pertama mungkin kita perlu set thing straight dulu ya. Di NFL tidak ada aturan seperti di NBA. Kalau ngikutin NBA, ada peraturan di mana ada batas maksimum dari sebuah kontrak yang bisa didapatkan pemain setiap tahun. Artinya nggak mungkin nilai kontrak pemain itu buat tahun itu, gajinya nggak mungkin lebih besar dari sekian persen dari salary cap total. Ada yang disebut dengan cap, max player. Kan sering dengar istilahnya di NBA. Jadi ada aturannya yang melarang pemain itu dapat lebih besar dari sekian persen dari total salary cap. Sementara di NFL nggak ada. Jadi tekniknya boleh mau seluruh gaji kayak 200 juta dolar setahun lokasiin ke Mahomes gitu. Tapi dia main sendirian gitu. Kan nggak mungkin. Futbol kan tidak-tidak dibainkan sendirian. At least futbol itu dibainkan oleh 22 orang. At least ya. At least. At very least. Futbol itu dibainkan oleh 22 orang. Jadinya, jadinya nggak mungkin gitu. Apa namanya, semuanya dikasih yang ke satu. Nah terus kemudian kita berangkat dari situ. Terus kemudian, oke, kalau gitu caranya, berapa persen maksimumnya, theoretically. Theoretically nggak ada maksimum. Yang lain bisa digaji kayak satu dolar semua. Atau veteran minimum lah. Sekitar, apa namanya, sejuta dolar. Kali. Veteran minimum semua. Kalau mau. Masalahnya kalau. Technically, technically bisa gitu kan. Bisa. Semuanya dapat satu juta dolar untuk semua pemain lain, 53 kan rosternya. Jadi 50 juta dolar dikasihkan. Satu pemain dapat 150 juta dolar. Bisa aja kayak gitu. Bisa aja. Nah, itu timur nggak di-game. Nah, itu nah. Gue suruh Mini, buat lo yang ikutan, ibaratnya ini nongs online. Nongs online. Apa nongs online? Ini nongs online kita. Gue mau jelasin. NFL itu ada 53 pemain. Nah, satu salary cap itu, dibagi ke 53. Nah, kalau misalnya, kalau misalnya lo liat, kok kontrak NFL kok lebih kecil daripada NBA? Ya, wajar. Karena NBA, satu roster berapa? 15 ya? 15. 15. NBA 15. Nah, satu salary cap dibagi 15 ya. Lo, lo kan pasti tahu. Udah pintar matematika lah ya. Nah, lo bisa bagi-bagi lah. Satu salary cap dibagi 15, otomatis banyak yang dapetnya gede. Kalau NFL ya dibagi 53, ya ada yang gede banget, ada yang kecil banget. Yang penting kan, peraturan NFL itu ini nggak, kalau nggak salah kayak ya? Kalau nggak salah itu, peraturan NFL itu nggak boleh 1,000,0001 pun nggak boleh nembus salary cap. Bikin salary cap nggak boleh. Iya. Jadi, karena sifatnya NFL itu adalah hard cap kan. Kalau di NBA itu ada sifatnya namanya soft cap. Soft cap itu maksudnya adalah dia bisa ada pengecualian untuk lewatin salary cap dengan perasyarat tertentu. Kayak misalkan ada, di NBA ada istilah mid-level exception. Jadi kayak mereka dikasih berapa juta untuk spend buat main. Sama misalkan kalau mereka mau resign memain mereka sendiri. Kayak misalkan kalau di NBA ada Ben Simmons atau Jemal Murray atau main-main yang dari tim mereka sendiri. Sedangkan kalau di NFL itu tipenya hard cap. Satu dolar pun lo nggak boleh lebihin salary cap. Gitu. Nah, itu. Cuman, eh, sorry. No, ini mungkin buat para ini-nya ya yang ikutan online mungkin masih pada bingung. Mungkin sudah jelasin dikit aja salary cap itu apa sih? Salary cap itu kalau sederhananya sih itu kayak pembatasan gaji. Jadi, setiap tim itu punya limit limit gaji yang harus dibayarkan ke pemain. Misal, chief itu punya limit gaji 100 juta. 100 juta dolar. Nah, itu gimana caranya chief ini ngebagi 100 juta ini ke 53 rosternya pemainnya chief itu? Sederhananya sih gitu. Nah, ngomong-ngomong salary cap. Kan ya, bapun Nuha pake kaos Raiders ya, cuman sebenernya Nuha itu fans rem sebenernya. Buat ini, buat disclaimer dulu ya buat para penonton ya. Cuman, nih gue mau nanya ke Nuha. No, no, no. Gue mau nanya, no, no. Kan Jared Club 33,5. Dia tuh kontrak abis tahun berapa tuh? Tahun 2002, 2023 ya? Iya, 2023. 2023 ya? Nah, kalau misalnya nih, misalnya 2022, Jared Goff minta extend kontrak. Menurut lu, Jared Goff cocoknya dibayar berapa nih? Naik berapa? Kan pasti gak mungkin gaji turun ya? Nah, menurut lu berapa, Jared Goff? harus maiknya. Well, tergantung dari gimana dia perform selama lima tahun nanti ya. Gak bisa langsung di judge berapa, misalnya naik 40 juta, gak mungkin juga sih. Tapi kan tergantung gimana inflasi. Nah, ini kan juga tergantung nilai inflasi itu gimana kan. Jadi, kalau misalnya naiknya mungkin lima tahun lagi lima juta mungkin bisa. Cuman, ya, kayaknya gak mungkin sampai lima juta sih ya. Paling sekitar 37 something lah. Ah, oke. 30 something gitu ya? Di atas 35 pasti mungkin. Cuman, kalau misalnya, misalnya kontrak, eh sorry, kalau ya, kalau misalnya Goff masih gak bisa bawa Rams ke playoff atau gimana, apakah memungkinkan gitu naik ke atas 35? Gimana, Matru? Ya, mungkin bakal dikat. Bakal dikat? Bukan dikat sih. Bukan dikat sih, jadi ya, gak bakal di-extend. Kalau memang misalnya underperform lagi ya, mungkin gak bakal di-extend lagi kontraknya. Tapi ya, gue berharap enggak lah ya. Sayang. ke-sotral pick. Ah, iya, iya, Abisnya, apa, mendingan, mendingan ini ya, mendingan extend contract udah pada ngetanking-tanking lagi ya? Iya, betul. Nah, terus ini, nah, Kak, itu kontrak Deshaun Watson yang 39 juta itu inflasi apa enggak? 39 juta kan itu buat 4 tahun ya, which is, sekarang Watson berarti umur 25, ya, happy birthday kemarin dia baru ulang tahun tuh. Jadi, ya, 30 juta berarti dia running contract sampai tahun 2024. Pasti akan, pasti bakal ada inflasi juga, karena, ya, proyeksinya kan 2022, seleriknya bakal normal lagi kayak biasanya. Karena 2021 itu katanya kan udah dibilang sama Pak di Ohio, udah bakal ada pengurangan di situ. jadi, inflasinya bakal tetap ada, dan kemungkinan 2024 itu seleriknya bakal lebih tinggi lagi dari sekarang, dan pasti Watson kalau misalkan performanya bakal stabil kayak sekarang, pro-bo-opro, segala macem, itu dia pasti akan minta lebih. Ah, oke, 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 Dan dia 4 tahun itu termasuk leverage juga, karena dia, satu, dia mungkin nggak akan sepercaya Mahomes dengan timnya sendiri, karena ya, timnya ya lo tau kan, nge-trade Hopkins dan segala macem. Oh, kenapa ngomong Hopkins itu? Ngobisnya, nge-trade Hopkins. Kenapa? Lenggar sebanyak ngomong ya. emangnya nih? Ya, gimana ya? Gimana ya? Arguably the best receiver in the league gitu. Jadi, ya, 2024, it's the ball bukannya lagi di Texans' hand, tapi udah di Watson, karena dia mungkin aja kalau misalkan performanya sama kayak sekarang, mungkin ada kesempatan untuk Aston, tapi dia justru malah nggak ambil kesempatan itu, malah lebih bilang, ah, gue mending coba cari tim lain aja, kali aja gue bisa lebih, apa namanya, lebih bisa sukses dengan gaji yang mungkin bakal mirip-mirip juga dengan apa yang ditawarin sama Texans. Oke, oke. Nah, Deal, Mayfield gimana nih? Apakah bakal terpengaruh sama kontrak-kontrak inflasi QB ini? Apa gimana nih, Mayfield? Nanti pas tahun, tahun, dia bakal minta X9 content tahun depan ya? 2021 ya, bertahun depan ya. Karena kan Mayfield kan di draft setelah Miles Garrett, dan Miles Garrett kemarin baru dapet extension kan. ini gimana nih Mayfield nih? Gimana nih prediksi lu nih? Mayfield bakal berapa ini? Pasti kan, pasti lah, masa QB udah dibayar ada 30-an, masa request-nya 20-an, kan udah pada inflasi nih kontrak QB. Mayfield menurut lu berapa? Perkiraan. Oke, pertama, gue senengnya kalau ngomong soal kontrak, kalau ngomong soal kontrak, pertama kontrak quarterback ya, gue lebih seneng ngomong soal percentage. Jadi, kalau lu tadi ngomong soal inflasi, ada dua tip inflasi. ada inflasi total salary cap-nya sendiri, jadi memang misalnya kita mau pukul rata di 15% gaji quarterback di NFL gitu. Dengan salary cap-nya terus naik, gaji itu udah naik dengan sendirinya. Nah, tapi trendnya sekarang adalah tim tuh mulai berani nge-push, jadi yang bisa kita lihat adalah tahun tahun ini dan tahun depan. tahun ini dan tahun depan, kita akan lihat at least setidaknya ya, setidaknya kita akan lihat Rogers, Wentz, dan Goff itu ada di 16 dan 17% dari salah tiket. Ini unprecedented, artinya tidak ada sebelumnya quarterback sekalipun gajinya besar sekali secara nominal, tapi dia makan sampai 17% dari salary cap. Dan ini kelihatannya jadi normal ke depannya. Gimana kalau ada star level quarterback, dibayarnya bakal segitu. Ini yang akan diterima Deshaun Watson dan Mahoks untuk 2022 dan 2023. Mereka kalau kita pakai proyeksi normal ya, salary cap-nya, mereka akan masing-masing makan 17% dari sampingan. Nah, tapi kemudian kalau kita hubung quarterback ya, kita sebenarnya bisa bagi kategorinya jadi enggak. Bisa ada Mahomes, dia kategorinya sendiri udah lapis aja. Ada star quarterback yang dianggap star quarterback saat ini adalah tadi Rogers, kemudian Sean Watson, mungkin Russell Wilson mungkin dia bisa renegotiasi kontrak atau sesuatu. Jadi, di atas 15% yang layak menerima itu hanya quarterback-quarterback yang punya wow faktor. Yang kalau lu lihat kemarin week 1 Rogers itu waaah pacal sih. Nah, itu yang dirasa dirasa oh oke, dia layak dapat lebih dari 15% dari salarika. Kemudian di golongan lain ada quarterback-quarterback seperti Jimmy G dan Kirk Cousins. Kemarin kan sempat ribut tuh tahun 2018 ya ketika Jimmy G dibayar mahal kemudian Kirk Cousins dapat all guaranteed money gitu kan. Iya. Iya kan? Kemarin kita ribut soal itu kan. Iya bener-bener. Kalau di breakdown si percentage-nya dia gak nyampe 15% gitu. Jadi nanti menurut gue akan ada dua tipe quarterback. Quarterback yang dapat lebih dari 15% star quarterback ya itu tadi. Sekarang yang udah dapet deal itu adalah Mahomes dan Deshaun Watson. Dan akan ada quarterback yang orang bilang yaudahlah kita bayar secukupnya aja gitu. kayak Kirk Cousins dan Jimmy G. Nah pertanyaannya Mayfield bakal jatuh kemana? Nah sekarang leverage-nya ada di tangan Cleveland Browns. Karena Browns in rezim ini terutama ya yang dihubungin Andrew Berry mereka kayak sangat disiplin gitu ya. Extend sebelum waktunya. Extend sebelum waktunya. Kalau ngelakutan extension sebelum waktunya artinya setahun lebih cepat dari apa namanya sebelum 50-year option tim punya leverage karena pemain pasti ngambil apa namanya guaranteed money kan. Kalau bisa menjamin dapet duit why not gitu kan. Karena kan atlet tuh gampang banget cedera ya. Satu cedera sekarangnya over. Iya bener-bener. Jadi biasanya atlet tuh gampang selama negosisinya lebih cepat bisa di drive down costnya. Jadi kalau lihat tim-tim yang bagus itu selalu melakukan extension early atau restructure nantinya. Itu yang dilakukan selama bertahun-tahun oleh Patriots kan. Brady itu kayaknya kerjaannya cuma restructure kontrak aja tiap tahun. Oh iya bener banget. Iya kan? Bener banget kan? Big Ben di Steelers juga kan? Restructure aja kerjaannya. Jujur. Karena GM yang bagus front office yang bagus itu mereka disiplin dalam mendekati pemain untuk extension kontrak. Jadi mereka gak segera nah gue rasa saat ini Mayfield gak punya leverage untuk minta star quarterback money. Jadi gue rasa mungkin dia dapet 35 mungkin ya ke depannya. Tapi itu dengan inflasi salary cap itu nilai yang rendah bukan nilai yang nah iya itu nah jadi last ya ini karena maklum ya Pak masih gratisan nih Pak pakai aplikasi itu tadi saya sudah dapet warningnya nih maklum ya nanti next ah next nanti kita weekly review bakal spesial nih ada satu bintang tamu spesial nih tapi kalau ini gak pake gak pake free kita nanti kita bakal lama ini karena ini interviewnya nanti wapas weekly review week 2 wah ini lu semua harus spesial soalnya spesial lu semua harus nonton kalau lu gak nonton kalau lu gak nonton ya walaupun historinya histori videonya masih bisa ditonton cuman namanya juga sosial media era FOMO tuh fear of missing out itu orang padahal ah pusing gue aja wah apalagi gue ngurusin NFL fans itu ada breaking news beda semenit aja aduh belum di post nah cuman nih terakhir ya terakhir terakhir verdict ya buat verdict buat Nuhadul ya Nuh menurut lu dengan kondisi kontrak QB sekarang udah menyentuh 30an dan kontrak Megama Homes yang udah break the ceiling itu yang udah 40an itu ke depannya tanpa ngeliat prestasi lagi apakah QB bakal gampang minta kontrak 30an atau 40an gitu yang menyebabkan makin inflasi dan mungkin nanti pas ini mulai dari kade sekarang apakah mungkin banget ada QB yang minta 50 ntar gue agak kurang setuju ya dengan maksudnya QB tiba-tiba bakal minta 30 ish something gitu-gitu karena balik lagi bakal balik ke performa dia sendiri gimana dia ngecarry timnya ya contohnya aja Tung Bisky aja dia di cancel kan 50 option-nya ya itu tandanya dia memang belum layak mendapatkan nilai 30an something ya itu juga balik lagi gue bilang lagi tergantung dari gimana si quarterback ini membawa timnya berprestasi apalagi kan quarterback itu posisi yang gampang-gampang susah lah buat dicari emang kalau misalnya lu draft di awal kelihatannya ini hard prospect bakal kira-kira bakal menjadi fitur pro bowler untuk oko tapi kenyataannya baru 2 tahun main cedera 3 tahun main cedera udah banyak lah kasus yang seperti itu contohnya udah kayak Seth Bradford bahkan James Princeton yang overall pick aja mereka sekarang bagaimana nasibnya gak kemana-mana gitu bahkan udah ada yang pensiun jadi ya quarterback ini memang pos agak tricky memang untuk masalah kontrak jadi ya balik seperti yang gue bakal balik tergantung dari performa dianya aja oke 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 nah oka terakhir kalau menurut lu dengan nah ini gue berhubungan sama posisi lain dengan kontrak QB yang 30-an atau 40-an ini apakah posisi lain bakalan ikut-ikutan inflasi karena kemarin kan remsi kan perpanjang itu menurut gue udah mulai break the ceiling-nya defensive back ini tinggal nunggu receiver sama running back nih kapan dia bakal break the ceiling-nya terus juga ini kan apa kontraknya tight end juga kalau OL kan OL kayaknya susah di-break ceiling-nya tergantung dari seberapa crucial-nya pemain sama tim-nya kalau menurut gue gimana apakah dengan inflasi kontrak QB ini bakal ngaruh ke posisi lain ini ya quick aja karena ini dikit lagi simple aja salary cap naik semua pemain pasti akan minta salary race jadi gak cuman QB doang tapi dari wide receiver kayak kemarin ada di Andre Hopkins terus tadi itu defensive end kemarin ada Max Garrett ada Joey Bosa segala macem cornerback ada Jalan Ramsey dan semuanya dan pasti kedepan-kedepannya bakal banyak yang minta salary cap untuk resetting market jadi lebih tinggi dari sebelumnya mencayang rekor dan segala macem jadi pasti sih akan ada permintaan untuk racing salary oke deal terakhir dari lo kedepannya dengan kontrak QB yang makin inflasi ini apakah salary cap setiap tahun harus naiknya lebih tinggi lagi apa tetap stay at risk kalau gak salah naiknya setiap tahun 10% kalau gak salah juga 5% kalau gak salah sekitar 5% 5% 10% nah dengan salary cap eh sorry dengan salary QB yang makin inflasi dan pastinya NFL itu adalah QB center league ya face-nya kan face-nya sekarang face-nya kan Mahomes Watson Lamar apakah dari pihak NFL-nya menurut lo harus naikin salary cap lebih tinggi lagi setiap tahun tanpa memandang pandemi nah ini quick aja quick aja gue rasa gak gak bisa karena udah ada CBA-nya gak berubah jauh kemarin persentase dari total league revenue-nya dan league revenue-nya gak bisa spike jauh tiba-tiba gitu jadi gue rasa ya gak bisa gitu itu bukan something yang di-decide terus tiba-tiba udah kita naikin langsung salary cap-nya gak gitu itu udah ada perjanjiannya dan it runs at least 5 years I think jadi dalam waktu dekat gak tapi setelah itu who knows oke berarti lo gak setuju ya kalau misalnya dari NFL tiba-tiba naikin gitu ya oke nah oke berarti itu nongse online kita gak terlalu berat kan ya walaupun sebenarnya walaupun agak analisis cuman masih masih bisa diserap lah buat kalian apalagi yang baru nonton NFL atau ternyata kalian yang udah nonton NBA gitu kan dan udah ngerti salary cap nah itu jadi kalau salary cap NFL kayak gitu nah gimana menurut kalian apakah menurut kalian kontrak QB makin lama makin inflasi karena nilai-nilai kontrak QB udah masuk 30-an juta 40-an juta khusus Mahomes ya nah sama menurut kalian eh menurut kalian gimana nih apa kedepannya nih buat para QB yang kontraknya mau habis satu para Ruki-Ruki-Ruki-Ruki-Ruki kayak Burrow Tua Herbert Jordan Love eh emang Jordan Love bakal dapet ya Jalen Hurts eh emang Jalen Hurts bakal dapet ya kita liat aja ntar ya jadi gimana menurut kalian langsung aja komen di video ini jadi itu udah kita nongs online minggu depan kita bakal rutin lagi nongs-nongs online nah gimana kalau dari kalian apakah ada topik topik-topik yang mau dibahas gitu dari nongs online yang topik-topik enteng yang pengen kalian bahas nanti kita bahas juga jadi langsung aja tulis di komen pendapat kalian tentang kontrak yang makin inflasi atau saran-saran topik buat minggu depan jadi udah itu podcast nongs online kita Zero Nolce Podcast tetap cuman gue temennya nongs online jadi thank you banget udah nonton thank you banget udah dengerin thank you banget Fadilohayo udah join thank you banget Oka udah join thank you banget Nuhal udah join thank you banget udah nonton jangan lupa subscribe biar kita upload langsung dapet notifikasi langsung nonton biar tetap up to date sama NFL di Indonesia jangan lupa besok episode terbaru American Football 101 karena banyak yang minta part 2 bang bahas istilah NFL yang masih yang belum ngerti yaudah gue bakal bikin part 2 nya jadi tungguin aja thank you banget udah nonton thank you banget udah dengerin stay tune di episode selanjutnya yaudah terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast follow kami di Instagram dan Twitter at NFL Fans Indo atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia sampai jumpa di podcast berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax